Nah pemirsa seperti biasa di informasi pertama kali ini kami hadirkan pemirsa informasi mengenai seseorang yang ditangkap petugas kepolisian narkoba Polis Tabarlang dimana seorang bandar narkoba ini menangis histeris. Ya dari tangan tersangka petugas mengamankan 2 kg kokain serta 4 kg sabu. Solihin yang merupakan bandar narkoba menangis histeris dan memohon ampun kepada petugas kepolisian dari satres narkoba Polis Tabarlang. Saat ditangkap polisi pun menemukan 2 kg kokain yang disimpan di sebuah tas. Dari penangkapan pelaku, polisi pun melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan pelaku lainnya atas nama Sukianto yang merupakan pembeli 2 kg kokain tersebut. Dari hasil pemeriksaan petugas, barang haram narkoba jenis kokain berasal dari kota Batam dan akan diedarkan ke kota Tanjung Pindang, Kepulauan Riau. Tidak hanya itu, polisi juga berhasil mengamankan satu orang tersangka yakni Muklis yang akan menyeludupkan 4 kg sabu asal Malaysia di perairan Nongsa, Kota Batam. Pelaku mengaku mengirim narkoba atas perintah dari seseorang berinisial A dengan upah 50 juta rupiah. Mengungkap, tidak didanarkotika, jenis sabu dan kokain. Mengungkap, kurang lebih, yaitu beratnya 2,3 kg yang kita tangkap di kota Batam. Yang kedua, yaitu jenis sabu yang berasal kita amankan kurang lebih beratnya 4, hampir 4 kg. Yang kita amankan di perairan Nongsa, yang dimana para bukti narkotika jenis sabu ini berasal dari Malaysia. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan. Diduga masih adanya tersangka lainnya yang terlibat dalam peredaran narkotika jenis kokain dan sabu ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa, Anyus melaporkan.